Suatu ketika di tengah pertempuran antara Batman dan Joker, Harley Quinn muncul sambil menembak Joker tepat di matanya, membuat pertarungannya dengan Batman terhenti. Dari sana Harley kemudian mengikat bom di tubuhnya dan juga tubuh Joker, memberikan Batman sebuah pilihan dan mengatakan bahwa Batman harus menentukan nasib Gotham dengan menyelamatkan Joker atau dirinya, salah satu di antara mereka. Batman sebenarnya tidak mau mereka berdua meninggoy, tapi dia harus membuat keputusan apakah dia akan membiarkan Joker tetap hidup, dengan kemungkinan akan melanjutkan kejahatannya di Gotham, atau memilih untuk menyelamatkan Harley dengan kemungkinan tidur bareng di Oyo setelah semua ini berakhir. Harley kemudian pergi menjauh dengan bom masih terikat di tubuhnya, sementara Joker merasa senang karena dia bisa mati di samping Batman, tapi sayangnya Batman malah memilih untuk pergi. Joker yang seketika sedih lantas memanggil Batman, memintanya untuk kembali tapi Batman mengacuhkannya, sampai pada akhirnya teriakan terakhir Joker diiringi dengan ledakan bom yang menggelegar.